Teman-teman cewek, tanda kamu punya pesona kuat yang disukai pria. Jadi kebanyakan pria, rata-rata pria punya kriteria, keinginan, harapan mengenai pasangannya nanti. Mengenai istrinya nanti. Dan itu ada di dalam dirimu. Tidak terkejut kamu begitu disukai, dikagumi, bahkan begitu dicintai begitu. Lima tanda kamu punya pesona kuat yang disukai pria. Yang pertama kamu itu wanita yang karismatik. Jadi kamu punya karisma yang membuat orang itu terpukau, senang, bahkan bangga. Bisa dekat kamu, bisa kenal kamu. Ada satu kebanggaan, ada satu kebahagiaan. Nah, yang mungkin sering diperbincangkan contoh kaum hawa, itu contoh kayak Ariel Noah. Orang-orang bilang dia punya karisma yang membuat orang itu terpukau, khususnya para wanita. Jadi dia punya karisma yang membuat orang itu terpukau, yang menarik hati. Itu kebanyakan orang yang bilang ataupun sampaikan. Yang kedua, kamu itu dewasa. Kamu pribadi yang sangat-sangat dewasa. Ya, kamu pribadinya dewasa banget. Ada tanggung jawab. Kamu wanita yang bertanggung jawab. Kamu berkomitmen. Kamu sekali AA, sekali BB. Yang pasti itu benar. Nilai-nilainya benar. Jadi kamu bukan komitmen yang amburadul, bukan. Tapi komitmen yang benar, gitu loh. Nah, terus kamu juga berintegritas. Nah, kamu juga punya cara pandang respon yang benar. Jadi itu yang membuat kamu itu begitu disukai. Karismamu iya. Dewasamu iya. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Nah, kemudian yang ketiga. Tanda kamu punya persona yang kuat. Yang disukai pria. Maka yang ketiga adalah kamu wanita yang tegas. Memang kamu mungkin humoris. Mungkin kamu juga santai orangnya. Tapi di waktu tertentu, di saat-saat tertentu, ada hal-hal yang memang kamu harus tegas. Dan disitulah kamu punya persona yang begitu kuat. Yang membuat orang begitu terpukau dengan ketegasan yang kamu punya. Jadi itu keren banget sih ya. Karismatik. Dewasa. Tegas. Nah, kemudian yang keempat. Tanda kamu punya persona kuat yang disukai pria. Yang keempat adalah kamu itu sangatlah friendly pribadinya. Jadi kamu wanita yang ramah. Kamu mudah tersenyum. Kamu senang menyapa orang terlebih dahulu. Gak mesti kamu dulu disapa. Tapi kamu senang menyapa orang terlebih dahulu. Sehelu sama dia. Kamu juga senang memberikan motivasi ke orang lain. Supaya orang itu semangat. Bangkit kembali. Antusias kembali. Jadi memang kehadiranmu itu selalu dinantikan. Kamu punya keluarga yang banyak. Kamu punya sahabat yang banyak. Kamu punya teman yang banyak. Karena kamu ramah orangnya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima. Tanda kamu punya persona kuat yang disukai pria. Yang terakhir adalah kamu begitu sangat-sangat bijaksana. Jadi wanita yang bijaksana selalu memukau. Selalu menarik perhatian. Wanita yang bijaksana. Bagaimana caranya bijaksana? Belajar dari kesalahan orang lain. Belajar dari kesalahanmu sendiri. Jangan diulang lagi. Itu yang akan membuat dari hari ke hari. Day by day. Tambah bijak, tambah bijak, dan lebih bijak. Dan tidak terkejut. Kalau kamu begitu disukai. Begitu dirindukan. Bahkan begitu dicintai. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you. Tobias ditut northern. Terima kasih. Terima kasih.